Dalam rangka hari jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke-58 tahun, DPRD Tanjung Jabung Barat menggelar rapat paripurna. Kegiatan rapat paripurna dalam rangka hari jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke-58 tahun ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Abdullah dan dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani. Rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka peringatan hari jadi ke-58 tahun Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kamis pagi 10 Agustus dipusatkan di ruang rapat gedung DPRD. Kegiatan rapat paripurna dalam hari jadi Kabupaten ke-58 ini diawali dengan pembukaan rapat paripurna oleh Ketua DPRD Tanjung Jabung Barat Abdullah. Turut hadir dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat ini, Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan para bupati dan perwakilan dari bupati di lingkup Provinsi Jambi, wali kota dan perwakilan wali kota, serta pimpinan Forkopimda dan para tamu undangan lainnya. Dijelaskan Abdullah, momen hari jadi Kabupaten Tanjung Jabung Barat ke-58 tahun ini tentunya merupakan momen istimewa dan selalu diperingati setiap tahunnya. Meski ada capaian yang belum terlaksana sesuai aturan, namun ia pastikan hingga akhir masa jabatan Bupati Anwar Sadat dan Hairat, visi dan misi akan tercapai sesuai RPJMD dan aturan yang berlaku. Selain itu, prestasi tahun ini cukup baik, yakni prestasi berbagai cabang olahraga pada PORPROF tahun 2023 ini. Naikkan buah jutaan kami secara optimal, namun kami juga menyadari bahwa yang telah kami lakukan saat ini belum dapat memuaskan semua kepotensi masyarakat. Untuk itu, jentangan kami yang bersama pimpinan dan seluruh rambut dari kota Bupati Kampung Jabung Barat, menyampaikan permohonan maaf atas segala kekurangan kami dalam melaksanakan tugas. Bapak-Ibu Nur dan Hadirnya, kami memali. Dalam momen sejarah ini, bertenangkanlah kami menyampaikan kenargaan atas pencapaian atau prestasi yang dikorek oleh Pemakupri Bapak-Pemakupri Bapak-Pemakupri. Urung-Urung waktu, atas susah 2022 sampai dengan Juli tahun 2023 atas kewolehan yang telah menaruhkan alam daerah. Kita apresiasi terdiri utama-tama kasih. Sementara dalam sambutannya, Bupati Tanjap Barat Anwar Sadat menyampaikan bahwa pada momen hari jadi Kabupaten ke-58 tahun ini, setidaknya berbagai capaian dan prestasi mulai ditorehkan dan sesuai visi dan misi, menuju Tanjung Jabung Barat berkat. Meski masih terdapat kekurangan, namun ini menjadi motivasi agar menjadi lebih baik lagi. Selain itu, ia juga sangat apresiasi tinggi terhadap legislatif yang selalu mendukung program eksekutif dengan harapan visi dan misi berkah dapat berjalan dan terlaksana sebagaimana mestinya. Sebab tema hari jadi Kabupaten ke-58 tahun yakni terus ikhtiar untuk Tanjung Jabung Barat berkat. Bupati Tanjung Jabung Barat ini mahu seru teman, terus ikhtiar untuk bantu Kabupaten berkat. Memang pesan ini dilata belakang atas pencapaian yang telah dilahirkan, menjadi posisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berdaya sayang. Capaya ini merupakan usaha kerja sungguh kita semua. Situasi ekonomi dan sosial yang sangat sulit pasca pandemi COVID-19 dan situasi ekonomi yang belum pulih adalah situasi yang kita terhadapi hari ini. Kami terus ikhtiar membangun Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang lebih baik. Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Jambi Abdul Lasani mengatakan, apa yang telah diperbuat oleh Bupati Tanjung Barat ia sangat diapresiasi, sebab ia selaku Wakil Gubernur sangat mendukung setiap kepala daerah untuk berbuat baik demi kemajuan Kabupaten, terutama dalam hal kemajuan dan pembangunan yang dirasakan masyarakat. Saya, saya, membangun akusasi berbagai kapaya pembangunan yang telah dilahirkan oleh Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan berharap agar penyakpian-penyakpian tersebut dapat terus diingkatkan. Putri itu mulai disinergi dan mulai disinergi kita bersama. Pemerintah dan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta semua bangku kepentingan untuk memoptimalkan skala potensi yang dimiliki Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat kita semua menyadari bahwa setiap daerah pasti menghadapi berbagai kendala dan keterbatasan, termasuk salah satunya adalah keterbatasan angka. yang tentunya sangat terpengaruh mempengaruhi percepatan pembangunan. Kalau begitu doang-doangnya kami tak boleh jamin atau keputusan juga masih sangat diperlukan dan betul-betul itulah perlukan kita berbual-bual perlukan kita berjegah di perlukan kita bersama-sama untuk dalam perangkat pembangunan Indonesia tersebut ini provinsi tersebut ini kabupaten tersebut ini insyaallah Surya Kurniawan, Cik TV, melaporkan